Aku tuh berasa banget ada di sebuah kastil Jadi aku gak bisa denger apa-apa, aku jalan-jalan Lihat saya aku ngadep sini ya Terus dia ngadep aku tuh Kayaknya darah gitu dia berhenti main Menyeringai Kelihatan mukanya? Kelihatan, aku masih ingat sampai sekarang Audionya di adek visual Visualnya di lu? Iya Wow gokil Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmare Site Testi Misteri Dimana malam hari ini Seperti biasa kita akan ngobrol sama Narasumber Yang akan bercerita tentang seputaran pengalaman seramnya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like dan komen Jika kamu suka video ini dan ingat satu lagi Jangan nonton Nightmare Site Testi Misteri ini Sendirian Dan malam hari ini gue udah barengan sama Raffi Andika Wih, apa kabar bro? Alhamdulillah baik-baik gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat, congratulations ya Kemarin udah showcase intimate di room 159 perwarupa Gokil Terima kasih banyak Keren banget Asli Sampai akhir karaoke setnya juga ya Iya Lu nyonyi gue langsung mau masih seru-seru Gimana, gimana, gimana nih Kesan-kesannya showcase di room 159 Jadi kita ada creative space bisa dipakai buat kamu intimate showcase atau konser Dan di tahun ini yang perdana adalah Raffi Andika Dan itu mantep banget, keren Mungkin yang dateng udah bisa ngerasain Atau yang nonton di stories-storiesnya Ardan gitu ya di room 159 Gimana, gimana bro? It's a fun experience, bener-bener sebuah experience yang mungkin gak akan ada dua kali Karena aku cuma bisa membuka showcase di room 159 itu satu kali gitu Kayak, kalo udah yang kedua mungkin it's a whole another experience gitu Pertama kali di room 159 dan denger-denger tadi pembuka juga di tahun ini Iya, tahun ini, pertama Wow It's a dream come true, bener-bener Karena dulu denger Ardan juga Terus, apa namanya, memang ikutin Ardan juga Dan pas tau punya kesempatan untuk bikin showcase di 159 Ya, itu seneng banget sih jujur Joss Beneran Yes Nah, Purwa Rupa sendiri ini intimate showcase kamu kan? Yes Kalo bawain beberapa lagu, ada lima lagu Betul Kalo misalnya singlenya Do Imai ya Tuan Muda Jenaka ya Iya Itu mah udah pasti selalu diputar di Ardan Yang request juga ada Video clipnya juga udah luar biasa ya Ada Dustin sama Cynthia Iya Nah, ceritanya dulu sedikit sebelum cerita salam ya Oh iya iya Untuk lagu-lagu kamu gitu ya sih Mungkin di Purwa Rupa sendiri Itu sebenarnya dari genre atau kesukaannya itu kayak gimana sih sebenarnya? Mau ke arah mana? Jadi sebenarnya kalo bisa dibilang aku ini mau membentuk sebuah genre yang gak di kotak-kotakan gitu loh kan Jadi gak oh lu pop aja Atau misalnya bossa nova aja Atau let's say rock aja gitu Some musicians mungkin berpikir bahwa Oh gua mau stay in this lane gitu Mau di jalur ini gitu Tapi kalo aku dan tim tuh Lebih seneng kalo kita bisa explore lebih dari apa yang sudah ada Pop hybrid lah kita bilang ya Oh jadi bisa fusion ya Iya Kalo makanan tuh bisa digabung-gabung gitu ya Ada bossasnya Dicampur sama jazz popnya Mungkin ada rocknya sedikit gitu ya Betul Oke, nice Tahun 2023 ini Semoga menjadi tahunnya Raffi Andika ya Amin Diawali dengan showcase-nya Mungkin nanti ada tour-tour juga Amin, amin Itu yang salah satu bucket list juga sih Bucket list juga ya Mungkin ada tour ke beberapa kota Makin banyak fansnya Amin Amin, amin Dan ini gua lagi pake merchandise officialnya Raffi Andika nih say Ini yang kemarin ya Purwa rupa Keren, 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 keren Oke Nah, kalo lagu-lagu kamu kebanyakan temanya apa? Cinta Atau ada yang nyeleneh juga Sebenernya kalo masalah tema tuh Aku sebagai seorang songwriter ya gitu Oh kamu nulis sendiri nih? Iya betul Oh wow, nice Keren, keren Jadi memang Enggak Enggak punya sebuah tema khusus aja gitu Harus cinta Atau harus hal yang nyeleneh Atau Ya pokoknya Temanya tuh sebisa mungkin yang relate sama orang Relate ya Karena Karena Ketika menulis lagu Aku selalu berusaha It can't only be my POV Point of view dalam lagu itu Tidak boleh hanya dari Raffi Andika aja Tapi Orang yang mendengarkan karya Raffi Andika juga bisa masukkan ke dalam karya itu Masuk ke dalam cerita itu Makanya Kisah-kisah yang ada pun ser relate mungkin Ser relate mungkin sama yang terjadi gitu ya Betul, betul Pengalaman pribadi atau denger dari orang Oh ini kayaknya lagi banyak kayak gini nih Atau lo yang ngalamin sendiri nih jangan Ada Ada Oke Nice Ah Berarti lagunya relate sama kehidupan sehari-hari Ada percintaan juga dan lain-lain Nah kalau sama Nightman bakal relate gak ya kira-kira ya Pengalaman seremnya seorang Raffi Andika nih Lo punya pengalaman apa? Dari kecil mungkin pernah melihat hal-hal yang seperti itu atau cukup sensitif juga Lo sedang horror-horror gitu gak sih? A little bit Kadang-kadang tertarik gitu Tapi Sejauh ini Kayak yang Ya I hope not gitu Gak pernah yang visualisasi Langsung ada Para apa ya Mahluk-mahluk selain kita gitu Yang bener-bener hampir gitu Tapi pernah dalam wujud mimpi Ini ada visualisasi bukan di kehidupan kita sehari-hari nih Gak jelas langsung gitu tapi di mimpi Gimana? Gimana? Jadi kebetulan tentu kisahnya ini kejadiannya ini Waktu baru pindah ke rumah yang baru Oke Sekitar beberapa bulan setelah pindah Di rumah itu kebetulan yang tinggal tuh aku kakak adik Abang lah Aku abang sama adik gitu Gak ada orang tua disana Karena orang tua di luar kota Oke Kita pindah ke rumah ini Terus Jalan beberapa bulan Gak ada hal yang aneh Gak ada apa segala macem Karena Quote on quote Dibersihkan dulu lah gitu Rumahnya Ngaji dulu Syukuran Syukuran Jadi Daerah mana sih rumahnya? Diburangrang Burangrang Oh oke Burangrang Terus Abis itu Suatu malam Itu kebetulan adik tuh dokter Jadi besoknya nih mau ada FK FK Mau ada Ujian Ke rumah sakit Subuhnya nih harus berangkat Jadi dia Bangun lebih awal Untuk dia belajar dulu gitu Nah Waktu itu Kondisinya adalah Aku baru tidur Dini hari Sekitar pukul setengah 2 pagi Gara-gara juga lagi ada kerjaan yang Oh tadi siang gak sempet dikerjain Akhirnya malam nih Dan abis mabar juga sebenernya Oke Main juga Mobile Legends Menarik kan Menarik Nah abis itu Kakak tuh si abang udah tidur Aku baru mau tidur Dan adik lagi belajar Tiba-tiba Itu kita punya grup line yang bertiga nih Kita punya grup Bukan di Whatsapp di line Yang isinya cuma kita bertiga buat tanyain makanan Apa segala macem Grup keluarga Grup keluarga bertiga doang nih Tiba-tiba suatu hari tuh pas lagi Hari itu Si ade tuh ngeline Ada yang denger suara piano gak Piano Iya Di rumah lu ada piano? Ada Ada yang denger suara piano gak Ada yang nyalain Atau ada yang nyalain lagu gak Karena ini ada cewek nyanyi Dan nyanyinya Bukan bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggris Belanda Iya Belanda Posisi kamar-kamar kalian itu dimana? Lantai atas Lantai atas Piano di bawah deket pintu masuk Oh di depan berarti ya Iya di depan Itu ade lu kamarnya paling deket ke bawah? Ini tangga Tapi kalo dibilang posisi Yang persis di atas piano tuh abang Oh sebenarnya 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 Berarti harusnya yang paling kencang kedengaran abang lu Betul Nah Ini tuh ada suara piano dan ada yang nyanyi Nyanyinya tuh Merdu banget kata ade Tapi ini perempuan dan Kayaknya sih bahasa Belanda gitu Oke Wow Langsung abis itu Apa namanya Sebelum itu tuh Eh Sebelum si ade cerita itu Aku lagi tidur Jadi pas ade ngelain itu Aku lagi tidur Aku lagi tidur Tapi Aku mimpi Mungkin ini bisa dibilang apa astral projection apa-apa ya kan Jadi Aku tuh berasa banget ada di Sebuah kastil Di visualisasi aku tuh Aku tidur Tapi aku berada di sebuah kastil Kabut Banyak kabut Terus abis itu Pokoknya persis sama ada salah satu film dari Teri saya juga yang Visualisasinya Perempuan Belanda Nengok ke belakang yang piano Piano Persis kayak gitu Nah Waktu itu Aku gak inget thriller film itu Terus abis itu gak inget film Danur Tapi waktu itu Persis kayak gitu aku jalan Terus siapa kok di tengah-tengah gedung seperti ini Ada piano dan ada yang main Siapa gitu Nengok nengok Terus aku tapi gak bisa denger apa-apa Kang Oh dia cuma ada visualnya lagi main Cuma gak ada suaranya Gak ada suaranya Jadi aku gak bisa denger apa-apa Aku jalan-jalan Set 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 Lihat saya aku ngadep sini ya Ngadep sini Terus dia ngadep aku tuh Kayaknya darah gitu dia berhenti main Menyeringai Kelihatan mukanya Kelihatan Aku masih inget sampai sekarang Menyeringai Ke arah aku yang Terus aku yang Kaget Aku bangun Aku bangun Aku langsung cek HP Set Adeku ngelain kurang lebih 15 menit yang lalu Ada yang denger suara piano Belanda itu Audionya di adek Oh visualnya di lu Oh gokil Yang lu lihat cewek Belanda Cewek Belanda Baju gaun gitu putih Dan Pirang gitu Pirang Mukanya pucat Putih Matanya yang merah Pokoknya Kurang lebih sama seperti yang ada di trailer gitu Iya Tapi maksud aku tuh Kalo cuman aku yang ngeliat Ya mungkin Ake bawalah dari nonton trailer filmnya Ya gitu ya Masih inget Tapi engga Adek denger Ini siapa sih jam segini main piano Terus ada yang nyanyi Ini ada yang nyalain lagu ya gitu Gak ada gitu Gak ada Nah itu Aku cerita akhirnya ke Ada orang pintar lah ya gitu Oke Dan Beliau bilang ada yang lewat Ada yang lewat Malem itu di atas rumah Gitu kan Salah satunya Tapi rumah lu itu di daerah Burangland itu bukan rumah Belanda Bukan Bukan rumah Belanda ya Bukan Atau dulunya rumah Belanda ga tau loh Dulu banget ga tau sih Cuman memang Rumah ini Memang Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk renovasi total Oh Jadi udah bener-bener Ya modern lah ya Modern gitu Gak ada bentuknya Bukan ya Karena memang daerah Burang Setau gua itu Dulu Komplek-komplek Belanda juga Jadi ada beberapa rumah-rumah yang memang Tempat tinggal atau hunian orang-orang Belanda pada zaman dulu gitu Oh Oke Sangat Bisa terjadi kalo misalnya lu melihat sosok Belanda di daerah sana Oke Gitu Dan itu kayak ada jalan Burang-burang Ada jalan guntur gitu kan Iya Beberapa rumah mungkin kalo lu lihat Oh iya masih ada rumah Kayak jaman-jaman Belanda Oh iya Jaman dulu Itu masih ada kan disitu ya Terus ada Ada tempat makan atau apa yang memang bentuknya Masih heritage gitu-gitu Karena memang jaman dulu di daerah situ Ya kayak komplek lah Kompleknya Belanda lah Kayak jalan Cipaganti gitu Oh iya Jalan Cipaganti juga dia Dulunya itu komplek jaman Belanda itu Komplek yang memang Setiap jam 2 siang kalo gak salah Itu gak boleh Ada yang lewat karena waktunya tidur siang Oh Kayak gitu-gitu Jadi orang-orang yang cukup Mempunyai Agak kaya gitu lah Di jalan Cipaganti Makanya rumahnya agak gede-gede dan lain-lain Nah itu seru ya Lu Lihat itunya Visual Ade lo denger suaranya Tapi mungkin Mungkin aku berpikir kalo misalnya aku juga audio visual Itu mungkin Akan lebih Tapi itu cuman sekali doang Si Apa Orang sosok Belanda itu Iya Berarti memang lagi lewat aja berarti ya Lagi lewat Oke Dan memang Kata beliau yang agak ahli ini Nyari yang paling sensitif di rumah itu Oh oke Ade lo? Saya pak Oh lu? Iya Oh ke visualnya ke lu ya Iya Lu sensitif? Kalo Kalo dibilang statement sendiri gitu ya Iya Gue ini Sebenernya kayak aku mikir Aku cuman bisa tau Something wrong Ada di satu 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 tempat Satu tempat gitu Gak meres nih gitu ya Gak meres Terus aku nanya ke sodara yang memang bisa gitu Itu di Lu ada gitu ya Itu di pojok itu ada siapa Ada apa gitu Atau Nih kok kita agak hangat ya disini Atau gitu Dan memang dia bilang Oh ya bahasa Sunda nih Maksudnya mah Ya itu gue cuma itu sekali Cuma itu sekali Cuma itu sekali ya Di tempat lain misalnya kalo lu lagi latihan atau kemana main dan lain-lain pernah ngalamin juga ya? Waktu kuliah sebenernya pernah Kuliah? Itu kuliah Bandung? Di Karawaci Karawaci Oke 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 Kampus yang paling Karawaci banget kan itu Iya 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 Itu kejadian di kampus? Di kampus Wow Di kampus Nah Yang hidup kan yang Mau pulang apa udah tau Udah tau apa iya Kampus kan gitu Udah tau atau mau pulang Dosen itu kan cerita dosen ya Klas malem Iya 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 Klas malem Mau pulang apa udah tau Itu waktu itu Waktu lagi jadi panitia Oh oke acara ya Di acara kampus Waktu itu Jadi Memang kebetulan Gedung Di kampus tuh ada gedung A, B, C, D, E segala macem kan Gedung aku tuh kebetulan di salah satu gedung yang paling kuno Oke Di gedung yang Jadul ya Kalo gak salah bekas parkiran Dan memang naiknya aja bukan pake tangga kan Trem Trem Masih trem mobil gitu Buka kelas tuh trem mobil Iya 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 Jadi waktu itu jam Kalo aku gak salah tuh jam 3 pagi Oke Kita masih ngurusin dekor Masih ngurusin Sound dan segala Nyubuh lah ya Iya Loding Nah Aku kebetulan Aku kan akasian lah sama temen-temen yang tasnya ditaro di ruang Soalnya itu bukan ruang panitia Tapi kayak ada ruang kelas yang dipake buat taruh barang gitu Meskipun itu cuma sama anak-anak divisi aku doang gitu Aku lain waktu itu kan lagi musimnya lain Aku lain gak ada yang jawab Aku entah mereka lagi di lantai atas apalagi di luar apa di bawah segala macem Terus aku bilang Eh Gua aja yang jagain tas kalian ya gitu Itu entah dari mana boost of courage aku dari mana Keberanian dari mana untuk Itu kan gelap banget Lampu gak nyala Dari lu kesana berapa lantai? Itu lantai 2 Lantai 2 Jadi kayak jalan gitu itu lantai 2 dari bawah set naik ke atas itu gak ada lampu Mati semua ya? Center Gue pake center Iya karena ya itu gedung paling tua dan gedung paling Apa ya? Bisa dibilang sabtom aja malah saya jaga disitu Iya Tapi ya kebetulan jurusan saya disana Lu sendirian balik lagi buat jagain tas lu Iya Sotoy mas Emang? Kenapa? Center sendiri Centernya tau gak ada dimana? HP mas Center flashlight pula gitu kan yang penerangannya Aduh minim Abis itu karena memang kebetulan Memang berkampus disitu jadi tau letak lampu dimana Nyala ya nah Tek Sehat nyala Begitu nyala Kan satu-satu nyala Trek 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 Mungkin kalo bisa di visualisifikant tuh Nyala satu, nyala satu, nyala satu, nyala satu, sampai ke ujung gitu Sebelum nyala ke koridor paling ujung dekat kelas Itu ada bayangan hitam kayak kaki doang lewat apaan nih itu kaki besar hitam pokoknya kayak bayangan lah tapi kok keliatan kayak cuman kaki mungkin karena saking cepetnya atasnya gak keliatan terus abis itu memberanikan diri udah komit jagain tas temen-temen nyalain ruang kelasnya duduk di paling ujung kelas aku tuh punya sebuah kayak mikir gitu ini kalau duduk belakangnya kosong nih gak ada apa-apa gitu ya kalau belakangnya kosong aman lah gitu ya duduk di kelas terus diam lama-lama kok AC-nya mati nyala sendiri diam jangan main HP jam 3 pagi terus temen-temen bales bro dimana ini di kelas ini rantai 2 oh iya ntar kita kesana gitu 15 menitan ya ini beresin atas dulu gitu lu sendirian iya sendirian oh berani banget ah udahlah tutup ada yang mainin pintu terus diam lagi diam lagi nah udah jalan-jalan gitu kan keluar pintu keluar nih di ujung tuh ada lab logikanya gini kalau lampu mati kita kan kedip-kedip terus terus tetek lampu nih tetek gitu itu kan apa namanya kalau karena dia cuma satu saklar matinya barengan kan oh iya titik-titik gitu ini enggak pak keluar nih tutup-tutup mereka pada kemana sih yang di ujung mati nyala mati nyala jadi satu-satu sampai paling ujung sampai pas udah deket aku ah gak berani masuk kelas masuk kelas lagi dan benar begitu aku masuk lorongnya doang apa sama kelas lo mati enggak lorong lorong oh di lorong mati semua wow ceritanya aja deg-degan gitu karena ini mencengangkan gitu gak lama teman ada yang datang aku gak cerita sih karena takut bikin mereka takut tapi pas udah pindah kali kok lama banget sih tadi iya kita loading lo lu gak ngeliat apa-apa disana kenapa pertanyaan lo kayak gitu iya soalnya kan gedung kita gini tau sendiri udah kita lagi disini jangan dibahas aku bilang gitu beres nih aku cerita ke mereka iya tadi gini 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 ah tuh bayangan lo aja tuh kan gue gak mau cerita karena lo pasti ngomong begitu nanya iya asal lo gak liat apa ya pas diceritain oh semua lo di naya sendiri itu sih yang yang berkesan banget lah yang inget banget gitu gue pernah ngalamin yang gitu juga soalnya jadi make sense tapi waktu itu gue di jalan di jalanan di jalanan suka ada lampu jalan oh iya itu lampu jalan tuh yang nyala kalau malam jadi dia tenaga surya gitu jadi kalau gelap dia nyala tek gitu kan ini gue lagi nightmare life ini jalannya tuh apa ya namanya cijapati kalau gak salah jalur itu tuh jarang banget dilewatin orang kalau malam dan gue waktu itu kesana jam 10 sampai jam 12 malam gue live nightmare dari situ ceritanya pokoknya nyampe ke ujung jalannya itu itu ya hampir jam setengah 12an lah jalur itu tuh melewati gunung gitu cuy jalan motong kemana ke Garut ya oh gak salah ya ya dan itu jalur yang jarang menget kalau misalnya macet banget jalur mudik baru dibuka tuh alternatif jadi kalau sehari-hari tuh gak ada yang lewat malah gue ke minimarket gitu nanyain kalau ke jalan ini kemana ya mas yakin mau lewat situ hati-hati loh sepi gitu dan lain-lain oh gak apa-apa gue pake mobil Arda gitu kan berlima begitu masuk tuh udah berat berat udah deh sehingga cerita kita nyampe ke satu ponjokan yang konon katanya sering banyak kecelakaan tuh tikungan maut lah gitu jadi ada cerita kayak ada mobil yang ngeliat jalannya tuh lurus terus padahal itu tikungan terus masuk ke jurang gitu-gitu nah kita ada di tikungan itu ada batu gede saat itu kita akan lagi live nih oke semudah gue lagi sekarang lagi ada di sini blablabla terus tiba-tiba pas lagi live gitu ada suara cewek dulu pertama suara cewek ngomong hei gitu dan itu kedengeran sama semua orang dan suaranya tuh kayak dari atas batu dan ada pohon rindang gitu hei gitu dengeran oke udah lah tutup ya terus ternyata setelah kita coba cari tahu ada sosok perempuan lah disitu ya oke nah ketika udah ketemu sosok perempuan itu dan ada ngomong hei dan lain-lain nah jalannya tuh kan agak nanjak nih ada tikungan gitu nanjak nah di setiap jalan tuh ada ada lampu jalannya iya nah tiba-tiba dari ujung tuh mati satu dep lampu jalannya nah itu mati satu ya terus mati lagi dep depnya itu kayak gitu sama dep 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 sampai di tempat kita dep gelap semua wah mirip tuh iya itu makanya mirip kejadiannya dan itu kan gak make sense soalnya itu lampu jalan yang kalau gelap nyala iya gak ada listriknya gak dicetekin gak ada powernya dia kalau gelap nyala gitu kalau siang mati gitu kan itu udah gak make sense ini lampu gak bener nih ini udah jalan semua kayak wah udah kita terkepung apa segala macam akhirnya kita balik badan lah gitu ya balik kanan lah udah pulang balik mobil tuh kayak berat banget terasanya tuh di jalan tuh padahal jalannya turun gitu gak nanyak sampai ini nemu warung kita nemu warung kita istirahat dulu situ pas lagi istirahat di warung itu pun kita masih ini warung beneran warung bukan di tengah jalan gitu kesepi tiba-tiba ada warung gitu satu terus yang jaganya tuh kayak nenek-nenek gitu kan jadinya tuh kayak ini kayak film horror gitu udah gitu ada warung tengah jalan jaga nenek-nenek terus kayak bikin mie dan lain-lain terus dimana sih aduh ini orang apa bukan ya udah kita makan udah kita makan udah beres kita cabut lihat di belakang masih ada warungnya itu seru sih itu gue jadi kalamin juga jadi keingetan sama gitu mati semua gila sih kalau misalnya muda ngalamin yang kayak gitu tuh itu males banget sih atau kalau sekarang tuh kan musim lampu yang otomatis gitu kalau ada orang dia nyala kalau gak ada orang dia mati bayangkan kalau misalnya lampu lu nyala terus gitu kalau gak ada siapa-siapa kalau gak ada siapa-siapa ini kenapa lampu nyala terus lu baru masuk belum juga masuk lu udah nyala lampunya terus lu masuk lama tidur wah oke Raffi Andi kan ceritanya seru banget sekali lagi congratulations ya perwaru palu sukses lancar thank you semoga tahun ini has become your way years ya dan ditunggu singkat-singkat selanjutnya ya kan itu udah ada lima lagu mungkin bisa main-main kardon lagi untuk yang lainnya pasti jangan lupa untuk request lagunya boleh gak kesitu dong Insan Muda buat request lagunya terus nonton video klipnya juga di channel youtube mana sama sosial media kamu bisa di follow ya Insan Muda Purwa Rupa dan semua karya-karya Raffi Andika karyaku bisa didengarkan di semua streaming platform ada juga di youtube di channel Raffi Andika udah tersedia juga di music videonya juga udah ada Tuan Muda Jenaka official music video seru banget kalian harus nonton dan juga tentunya bisa di request dan dengerin di R dan Radio ya kalau pengen dapetin ini nih samaan sama gue nih aku siap-sia merchandise ini bisa dibeli dimana nanti bakal pokoknya kemarin ini memang baru khusus launch di emang ini baru launch di showcase tapi memang rencana rencana memang akan kita posting juga di social media Raffi Andika di Instagram dan juga di 301 Entertainment itu bakal ada nanti untuk PO hoodie-nya khusus buat temen-temen yang memang pengen banget merasakan hoodie enak yang tadi hoodie enak dimasak bilang ini biar sama-sama sama gue yoi ditunggu aja pokoknya thank you banget Raffi Andika thank you sukses buat karirnya terima kasih dan pokoknya subscribe youtube channelnya dari Raffi Andika subscribe juga youtube channelnya ada nyalain lonceng notifikasinya biar kita bisa tau video-video terbarunya thank you sekali lagi Raffi Andika dan kita ketemu lagi di night website testi misteri selanjutnya yang mungkin ada bintang tamu lainnya atau cerita-cerita seram yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ingat jangan pernah nonton night website testi misteri ini sendirian